Assalamualaikum semuanya kali ini aku mau bikin kubur sum-sum ya ini aku pakai setengah gelas tepung beras kemudian dua santan cair kemudian satu santan kental gula jawa daun pandan kita masukkan dulu tepung beras kedalam santan cair kita aduk-aduk sampai rata jadi ini dua gelas ya santannya yang cair kemudian kita masukkan santan kentalnya kita rebus belumnya kita tambahkan garam dan gula kemudian kita tambahkan daun pandan setelah santan kentalnya mau mendidih kita masukkan larutan tepung beras yang kita larutkan dalam santan cair tadi kita aduk-aduk kita masak dengan api kecil jadi kita aduk terus ya sampai mengental seperti ini dengan api kecil biar enggak gosong ini sudah agak mengental kalau letupannya sudah banyak nanti berarti sudah matang ini kita tunggu sampai letupannya banyak sekali ya nanti baru kita angkat ini sudah banyak banget letupannya beti ini sudah matang aku siapkan satu gelas air kita tambahkan daun pandan kemudian kita masukkan satu butir gula jawa yang sudah aku iris-iris jadi ini bikinnya porsi kecil ya ini kita aduk-aduk kenconya sampai agak mengental jadi nanti buat kuah bubur sungsomnya ya kalau yang suka manis tapi kalau yang enggak suka manis dengan bubur sungsom itu juga sudah guri karena ada santannya kemudian kita siapkan mangkok kita masukkan bubur yang sudah matang tadi kita tambahkan kincol ini yang satu enggak tak kasih kincol karena aku enggak begitu suka manis ya tapi sudah enak dengan bubur putih seperti ini dan sahabatku semua terima kasih sudah melihat video ini semoga video ini bermanfaat terima kasih